Oke, selanjutnya. Bibi, makasih ya. Bisa bisa pakai band-nya. Oke, Bibi, posisi sawi sudah ditiriskan ya. Oke, nah kemudian selanjutnya. Sekarang kita langsung aja yuk. Bumbunya mana, Bu? Coba lihat. Bentar. Bumi. Yes. Bumbunya sudah pada ini ya. Bumbunya. Sekarang ya. Ini Bumbunya, Mbak Asri. Buang dulu. Ini Bu, kita lapisin bumbu selapis demi selapis. Ini Bumbunya. Nah, selapis demi selapis. Ini, kita buka lapisannya. Itu air maten, Mbak. Air maten, Mbak. Langsung aja. Bumbunya. 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 Pakai sarung tangan plastik ya. Nggak pedas. Bumbunya ya, Mbak Asri. Ini lapis ya. Sawinya. langsung masukin aja di tata, di wadah kan karena dia sudah sudah lalu ya, jadi bisa ditukup seperti ini di perus? enggak di randam air garam ya jadi pertama kan di randam air garam tuh satu jam lalu dibilas, dikulisin sejam udah deh, langsung dikasih bumbu bumbunya sudah dicampur sejam oh ini sih, tadi direndamnya semestinya aja berarti itu apa namanya langsung di dikasih garam itu langsung dicuci sama air bersih ya mbak? baru ditirisin ditirisinnya setelah direndam air garam terus dicuci bilas bersih terus ditirisin oh iya iya ini udah masuk ini udah masuk bisa pakai air biasa juga apa-apa ini resepnya udah tayang kemarin nih tayang udah tayang udah tayang kita telat masuk kita tayang ulang boleh ya boleh nah ini ya kita masukin lagi ya 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 baru ngapang mbak Dewi kan ngebalurin cabenya boleh diliatin soalnya gak kelihatan iya kelihatan ya kurang turun kali ya itu kameranya tapi nanti mbak ya iya cukup bu cukup bu ini kan mbak Astrid saya atas nama atas nama siapa? mbak Dewi 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 ya saya ada di ada di zoom ada di Dewi namanya lihat yang bu ceritanya bu yang penting selipan-selipan memang kena semua ya bu ya sulipannya ini oh iya 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 siap selainnya ya mbak Astrid ya iya iya beda tipis lah sama apa ngejahit ya banyak beda-banyak semuanya oke sisanya dikirkan diperes diperes gak sih bu enggak gak diperes ditekuk aja bukan maksudnya tadi kan habis dicuci oh jangan-jangan jangan diperes ditiris 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 bu Meli kan bahasa eh kok jelas banget sisanya disiram aja diatasnya ya bu ya siram aja langsung disiram saja ini dari ujung sampai ke bawah ya iya punya saya tadi sawinya diperes gimana dong mbak gak apa-apa bu ntar dilihat aja hasilnya sama saya juga iya aku pikir biar tiris itu lah harus maju bu iya bener-bener terus gimana gak apa-apa gak apa-apa oke ada sawi di pasar pasti banyak tenang aja bikin lagi pasti jadi lah itu nah seperti ini ya bu kemudian kita tutup rapat diamkan di luar luar ruangan satu malam satu malam satu sampai satu sampai satu hari satu malam sampai satu hari jadi 12 jam atau 24 jam gak boleh masuk kulkas kenapa bu gak boleh masuk kulkas kalau kita tutupnya cuma begini aja gak apa-apa kayak apa bu gak kelihatan ini tutup dulu tutup tutup masri ya cuma begini aja gak apa-apa gimana mana bu mana bu lihat yang bu ini ya iya iya tutup rapat ya bu iya kalau begini aja gak bisa harus dipindah bisa bisa aja sih tutup rapat aja bu tutup rapat aja ya tapi gak pakein ke cetek itu ditaruh aja gini tutup rapat iya iya yang penting yang pertama udaranya gak boleh masuk udara dari luar kalau bisa sebenarnya ya rapat omusnya yang kendap ya jadi saat 12-24 jam berada di luar bisa 2 hari tapi nanti makin asam nah amannya sih kita asamnya di dalam kulkas aja jadi jauh lebih enak rasanya jadi kalau saya biasanya besok pagi saya masukin ke kulkas itu 2 2 minggu itu maksimalnya di 2 minggu ya bu saya kadang-kadang besoknya tuh udah ngincipin sedikit sedikit gitu sih gak gak sebetul tapi asinnya harus kita musim baru boleh makan 3 hari kan ya 3-5 hari baru makan kalau kimchi ini kayak kayak asinan ya kayak acar gitu jadi sebenarnya besok pun bisa kita makan tapi semakin lama rasanya semakin lebih enak seperti asinan Bogor kali matrit ya ah ya jadi mirip-mirip sebenarnya awalnya adalah teknologinya itu adalah dari Cina ya jadi aslinya itu namanya bukan kimchi namanya kimchi kimchi artinya itu sayur astin kimchi orang ngomong dari kimchi jadinya kimchi 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 akhirnya kimchi awal masalnya jadi nenek moyangnya seperti sawi asin terus kalau di Jepang itu mungkin kalau kita mau makan sushi terima kasih terima kasih jahe 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 itu mirip semua itu fermentasi itu teknologi paling tua di dunia karena gunanya untuk ketahanan pangan jadi ketika cuaca dingin seperti di Korea kan ada musim salju orang tidak bisa makan sayur makanya mereka bikin kimchi sini nah kemudian khasiatnya ya khasiatnya sama dengan sawi asin jadi dia bersifat probiotik bakterinya lactobacillus dimana usus kita itu paling banyak strainnya jenisnya adalah lactobacillus jadi sama seperti sawi asin kemudian yogurt terus ini ini jenisnya lactobacillus semua kalau mau tahu izinya tuh isinya tuh ada B1 B2 kalsium zat besi hampir sama dengan sawi asin lulus apalagi khasiatnya anti-kanker anti-obesitas anti-konstipasi anti-konstipasi itu sembelit ya karena dia mengandung serat kesehatan usus besar dan probiotik jadi cukup banyak jadi yang mau berlakor silahkan sambil memilk kimchi tapi kimchi ini memang gini maksudnya gak kerendam air lagi ya gimcini memang begini kayak gak terlalu banyak kuah gitu ya apa harus ditambah dengan sawi asin sawi asin itu tingkat kebusukannya lebih tinggi dibanding kimchi kimchi ini kalau kita nonton ya itu dalam gentong-gentong tanah biat kan ya itu bisa bertahun-tahun nah itu bisa bertahun-tahun karena pertama yang harus kita jaga adalah sayurannya harus bersih terus abis itu semua bahan-bahan harus dalam dalam jalan harus bersih makanya saya pakai cabai kering itu saya selai dulu maksudnya apa supaya gak ada yang ikut seperti kalau dia ada jamur ada kapang ada bakteri lain dia ketika masuk sini dia sudah bersih nah sebenarnya kimchi itu pakai bawang daun cuman karena sekarang lagi musim hujan saya khawatir daun bawang kita tuh lagi gak gak bersih gitu loh bu sebenarnya sih kimchi itu pakai daun bawang kirisan daun bawang kalau aslinya itu daun bawang cuman ibu bisa saya takut nanti gagal gara-gara kontaminasi dari daun bawang jadi kita gunakan seperti ini dulu nanti nextnya ibu udah berhasil bisa cobain pakai daun bawang ya bu ya campurannya ya oke masrit itu ngasihin hujannya kapan hujan itu pas lagi memakan bu nah kita plating ya siap plating oh iya sih hujannya gak ada gak apa-apa ya iya hujannya itu kalau kita mau makan taburan hujan jadi jadi saya bikin ini usianya baru lima hari nih lima hari yang ini usianya dua hari wanginya beda jadi yang ini lebih kuat oke kita plating-plating aja patrik yes kalau apa sawinya langsung dipotong-potong aja boleh nah ada bedanya bu nah kenapa saya menyarankan sayuran dan bumu-bumu gak boleh di blender itu ada alasannya kita plating dulu ya buat mbak Dewi nah ini hujannya disangrai dulu ya bu biar rasa kacangnya keluar bu bu sisa bumbunya dimasukin aja ya bu di atasnya bu bu bumbu yang sisa dimasukin aja di atasnya ya iya bu bumbu yang sisa dimasukin aja iya iya tuang aja sisanya semua di tuang udah udah ini terus saya mau saya mau jelasin kenapa sayuran itu gak boleh di apa namanya di blender ya biar diparut sama dengan sawi kenapa kita mesti ngebelahnya pakai tangan kenapa gak boleh pakai pisau jadi sayuran itu mengandung polifenol polifenol itu terbentuk polifenol itu gunanya untuk seperti kita sakit robek kita luka itu kan ada jaringan yang mengobatin kulit kita ya gak seperti itu juga sayuran ketika sayuran itu sakit jadi robek dipotong-potongnya kita dia mengeluarkan polifenol untuk menyembukkan lukanya si sayuran nah masalahnya polifenol itu terbentuk dari apa dari vitamin C jadi semakin banyak kita merusak sayuran vitamin C dalam sayuran itu terbuang karena dia gunakan untuk membentuk polifenol jadi dengan semakin sedikit kita merusak sayuran vitamin C nya jauh lebih banyak di sayuran itu jadi kalau sayuran kita potong-potong kecil-kecil itu vitamin C sayurannya itu terbuang oh iya terbuang jadi jadi kenapa sayurannya kita belah gini supaya dia kerusakannya gak banyak sama bu kayak kita ngulop sama kita ngeblender enak mana bu oh iya karena sari juicinya itu masih banyak diulokan itu jadi kalau pernah nonton kecilan Jepang acara Jepang tips memasak itu cara memotong bawang bomba itu gak boleh jadi kita dari atas kelan-kelan dia akan membolah sendiri supaya apa supaya rasa manisnya bawang bomba itu masih utuh nah sampai segitunya orang Jepang itu belajar mengolah makanan supaya rasanya itu enak berisinya masih banyak itu bu ada lagi pertanyaan bu yang lama persiapannya ya bu kalau udah masuk sini cepat iya betul makanya saya siapin dari kemarin persiapannya yang lama betul jadi supaya hari ini kita gak buru-buru hari ini kita sudah siap masuk takut luar besok dimakan tadi telat tadi telat itu lobaknya kan tadi direndam air garam dicuci dulu lagi gak? boleh cuci lagi cuci aja lobaknya boleh oke terus ditiriskan satu jam baru boleh diolah gitu ya atau bumbunya juga satu jam dulu baru dimalah ini ngomongin sawi atau lobak ya? tadi lobak udah lobak udah dicuci sawi juga udah dicuci nah aku kan baru baca tadi baru lihat yang video itu yang semuanya dicampur itu bumbu-bumbu itu dicampur ke sawinya setelah satu jam lagi gitu ya jadi saya ulang ya awalnya ya jadi sawinya kan direndam di air garam satu jam terus dicuci bersih sawinya ditirisin satu jam nah ketika Mbak Wiwi mulai ngerendam si sawi Mbak Wiwi mulai tuh si bumbu-bumbu disiapin bumbu-bumbu diserut diparutin segala macam nah begitu si sawinya sudah satu jam direndam kan kita mulai nyuci tuh mulai dibilas tirisin si bumbu itu sudah mulai Mbak Wiwi campur tuh semuanya jadi begitu si sawi sudah satu jam ditirisin si bumbu juga satu jam dalam kedana tercampur oh oh iya kenapa tips bombay saya bilang kan kita parut aja di satu wadah supaya supaya nangis bombay itu jadi bombay itu dia mengeluarkan asam sulfat yang bikin kita nangis caranya supaya asam sulfat itu gak kena kita itu si hasil parutan itu langsung terendam di air nah jadi triknya parut di bahan yang lain termasuk piir-pihir itu kan biar dengan air ya parut si bombay bombay langsung kena airnya piir jadi gak akan nangis tetep aku udah kayak gitu tetep nangis bombay juga tuh kenapa udah pakai itu airnya udah banyak air lemah masih bombay juga buang tergantung filmnya atau tergantung filmnya nih oke 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 terima kasih terima kasih coba lagi ya itu yang lobaknya itu setelah dikupas yang sudah dikupas terus dicuci atau dicuci baru dikupas baru direndam pakai garam untuk lobaknya itu bisa mulai pilih-pilihnya sih 3 jam sebelumnya atau 4 jam sebelumnya karena lobak itu pahit banget untuk yang tua ya untuk yang muda dia gak pahit tapi yang tua dia pahit sekali kupas kulitnya bersih terus potong-potong jadi 4 lah katakan lobak sebanyak ini kita potong jadi 4 terus rendam air garam tapi setelah itu cuci bersih lagi ya harus kerendam atau cobain aja potek dikit rasain lagi kalau udah mapahit yaudah diangkat aja dari air garam kalau saya tadi saya kasih potongan wortel yang potong wortel ada wortel 1 saya masukin aja ya boleh jadi kimchi itu ada 200 sinis ada kimchi perem pun ada kimchi perem kimchi orang daun putong aja pada terus kimchi dikasih water dikasih pir itu semua udah ngelih variasi semua tapi intinya adalah kimchi itu cuma sawi lobak sama cabai merah bubuk cabai itu awal originalnya itu kimchi dan lobak kenapa lobak? karena dia ada rasa tanahnya kemudian lobak juga disitu bakterinya juga ikut membantu prosesnya si sawi putih ini di fermentasi nah fermentasi itu bagus kenapa? karena kita tuh ibaratnya menyerap makanan yang sudah dikunyah duluan sudah dikunyah duluan sama si bakteri jadi bakteri itu udah punya si protein menjadi lebih sederhana begitu kita makan protein sederhana itu langsung diserap sama tubuh kita makanya fermentasi itu jauh lebih baik sama dengan tempe tempe itu juga proteinnya sudah dihancurkan oleh si katan putih itu kalau tempe itu kan ada ada putih putihnya itu ya itu sebenarnya itu yang paling bagusnya jadi dia sudah menghancurkan protein si kedelai sehingga kita bisa langsung serap gimana bu? ada lagi? bu Meliana udah beres bu? atas yang pening kenapa gak boleh pakai iodium? hebat bu Meliana selesai kenapa gak boleh pakai iodium? karena iodium itu sifatnya membunuh kuman ibaratnya betadine bu betadine itu kan mengandung iodium nah betadine itu kan membunuh kuman kan nah seperti itu juga kalau kita pakaikan di di kimchi ya bakterinya mati semua nanti bisa sih bisa dipakai tapi dia akan lambang sekali kerjanya ya mungkin bakteria masih ada bertahan hidup dia yang akan bekerja nah makanya saya bilang garamnya yang non-iodium tinggal dicium baunya kalau bau betadine berarti dia mengandung iodium itu kalau pakaiannya kurang dari sekilo ini hari ini saya pakaiannya cuma setengah kilo nih dikurangin aja bahannya oke bu beliana selesai bu ini selesai bu ini selesai 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 alhamdulillah sudah besok ditutup rapat ya 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 ditutup rapat di diamkan berapa lama berapa lama di suhu ruang basrit 12 sampai 24 jam bu habis itu masuk kulkas berapa hari kalau dikirim ke luar kota bisa enggak kalau dikirim ke luar kota mungkin bisa tapi begitu selesai langsung dikirim tapi di packing vakum ya jadi maksudnya dia selama diperjalanan dia fermentasinya satu hari langsung masuk kulkas sampai sana lagi bu ini enggak boleh dibuka-buka ya bu ya gimana enggak jangan bu beliannya dia tepo dia dapet tepo enggak sabuk kemarin dikirimin cabai wah hebat gampang garam yang enggak mengadang diam itu merahkan garam apa ya garam kasar ya namanya garam kerasak kerasak garam kerasak ya kerasak ya taruh di dapur atau taruh di ruang meja makan ya ditaruh di meja makan itu memang ngidangin itu itu nanti dibuka dikit-dikit wangi ya ambil satu ambil satu sampai 12 hari habis itu mbak saya mau tanya kemarin kan bikin yang pakai boncabe ya mbak itu bedanya gimana mbak ada bedanya jadi enggak pakai boncabe boncabe nah ini garam kerasak punya mbak Dewi ini ini dicobain dengan mbak Dewi ya ini boncabe ini yang bukan boncabe ini boncabe sama aja sih bu hasilnya nah ini yang 2 hari boncabe kelihatan enggak ya ini 2 hari masih 2 hari nih yang ini yang sudah 5 hari karena mbak Mega mintanya minggu lalu jadi ya baru 5 hari mbak Mega 5 hari kayaknya bagus ya rasanya lebih enak kali ya mbak ya iya sih karena ada meskipnya ya jadi boleh dicobain tuh ya mbak Sret yang sehari rasanya gimana 2 hari rasanya gimana 3 hari gimana saya dari bu Lusti jadi bahan-bahan dari bu Lusti saya berarti nanti rasanya sama harusnya sama sekarang saya menjelaskan level kepedasan dengan hasil kimchi ya jadi ada yang neliti pedasnya level kimchi dengan hasilnya jadi kalau lebih pedas itu kerjanya lebih cepat di awal jadi yang pengen cepat selesai kasih pedas nanti dia akan lebih cepat hasil asamnya tapi kalau yang level pedasnya lebih sedikit itu di awalnya ya di awalnya gak terlalu cepat hasil implementasi tapi dalam waktu 17 hari itu hasilnya sama-sama kita sesuai takeran jadi mau pedas mau enggak sebenarnya hasilnya sama aja jadi tergantung selera tadi apa Mbak Mega ada yang ada yang mau nanya maaf saya gak baca tadi mbak pada saya kalau udah jadi boleh kotong boleh mbak boleh boleh kotong setelah jadi kimchi setelah masuk ke dalam kotak ini dia kan udah mulai sabtu nah ibu mau kotong-kotong kalau pas makan ya silahkan 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 soalnya belum dapat ambil jadi khasnya Korea kenapa pakai sungkit besi bedanya Korea sama Cina sama Jepang adalah di sungkitnya sungkit orang Korea itu dari besi jadi filosofinya apa Bu katanya filosofinya orang Korea kalau pakai besi itu jauh lebih susah kan menggunakan sungkit besi daripada sungkit kayu Korea itu jauh lebih keras kerjanya katanya begitu ya ini kata orang Korea ya jadi filosofinya itu harus bekerja keras karena menggunakan sungkit besi jauh lebih susah daripada sungkit kayu karena ini udah lima hari jadi tuh Mbak Dewi udah nyobain ini lima hari ini dua hari katanya lebih enak yang lima hari ya karena dia sudah sudah lima hari dan lebih enak lebih keras udah bawa aja dapet rejeki saya ibu-ibu makanya banyak tetanggan Mbak Astrid Mbak Astrid Mbak Astrid nanti dikasih tahu kimchi ini diolah jadi apa aja misalnya mungkin nasi goreng atau apa jadi tidak cuma dimakan untuk gimana aja ada risetnya ada risetnya gak kita nanti kita googling ya risetnya Mbak Mega nih Mbak Mega bisa punya riset banyak nih Mbak Mega ya Mbak biasanya tuh yang masih rapi yang baru itu misalnya 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 bikinnya gimana yuk nasaran sih ada sih nanti kita share ya Mbak Mega ya ya terima kasih kamsahamida ya sebenarnya sekarang download drama koreanya dulu Mbak Senggak saya biar loncat pertanyaan di chat Mbak Srit aku mau nanya kalau sawi dikurangin satu kilo bumbu dananya juga dikurangin kalau bengkoang dipakai untuk mengganti lobak boleh enggak nah kalau sawinya kurang dari sekilo ya kurangin saja terus untuk mengganti lobak jadi bengkoang saya juga kepikiran sebenarnya karena rasanya mulai ada rasa tanahnya cuma saya belum pernah cobain ya bisa ibu cobain kimchi Indonesia gitu ya ya pasti kalau lobak orang-orang yang pakai lobak bukan pakai bengkoang Indonesia itu akur bisa cobain deh kayak acar ya kayak apa rasanya ya 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 kita acar ini mas berasa pedesnya belakang oke ada lagi bu pas makan saja wijennya iya betul pas makan saja taburan itu mbak itu mbak taburan itu pakai wijen itu jadi langit sanggolai dulu ya bu bu apa bu 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 kalian ini udah munyah-munyah nih kayak ini udah udah cobain sayang mah tadi ya bumbunya aja saya udah cobain oh iya teman masih ingat waktu itu mbak Irma yang paling heboh bikin kimchi bikin kimchi nah sekarang masih sakit doanya bu ya semoga masih di ICU RSPAD kena kokin karena di bu bakso boleh kah kiranya jangan cepat sembuh jangan cepat sembuh ya amin semoga cepat sembuh bener kasihan juga udah ngidam-ngidam sakit udah mendingan kah yang punya asma yang punya kormotif kekauan tekanan darah tinggi itu asma jauh lebih dasar daripada yang biasa-biasa aja karena dia ada asma itu perintara karena dia di paru-paru kan tapi gak pake sampai ventilator ya bu bu ini kenapa bu gak kedengeran bu suaranya bu ini gak kedengeran bu jangan di cat aja bu ini dicat aja kalau kalau itu dicat aja gak pake ventilator udah udah intubasi ventilator bronco yang di yang saluran ditubukkan di buka salurannya di paru-paru-paru-paru-paru-paru-paru